Intro Gedung DPR atau MPR RI Ditandai dengan nama-nama berkonotasi negatif di Google Maps Hal itu bisa dilihat dalam bagian direktori penamaan gedung Hingga hari ini, selasa 4 Juli 2023 kemarin, perpukul 9 waktu Indonesia Barat Penamaan berkonotasi negatif tersebut masih belum berubah Mulai dari sebutan gedung penjajahan masa kini, banteng tidur, pendidikan termantap, sampai gedung sampah negara Sejumlah anggota DPR pun dibuat dongkol Dengan adanya oknum yang merubah direktori gedung Dewan Perwakilan Rakyat itu Misalnya, salah seorang anggota DPR dari Praksi Nasdem, Irma Suryani Kepada media, ia menyebut, kebebasan berpendapat harus diiringi dengan etika, moral, dan kepantasan dalam bertutur kata Saya sebagai salah satu kevoksi di badan urusan rumah tangga DPR RI Tentu sedih mendapati fakta bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia menjadi salah kaprah Kebebasan berpendapat tetap harus menampikan etika, moral, dan kepantasan dalam bertutur kata Selain Irma, salah seorang anggota Komisi 2 DPR RI Praksi PKS Mardani Alisera juga ikut menanggapi olokan tersebut Menurutnya, salah satu batasan terbaik untuk olokan itu adalah dengan cara menunjukkan bukti melalui kinerja yang baik kepada rakyat Nikmati aja, buktikan dengan kinerja, dan sebar terus kasih sayang bagi rakyat UU yang pro rakyat dan anggaran yang menguatkan SDM Plus pengawasan yang tajam pada pemerintah Saya yakin, setahun ke depan akan berubah Sosok lain yang juga turut merespon perubahan nama-nama direktori di gedung DPR RI adalah Anggota Komisi 3 DPR Praksi P3, Arsul Sani Ia menilai, olokan nama gedung DPR di Google Maps sebagai kenakalan demokrasi Di negara demokrasi, ekspresi-ekspresi seperti itu kan bukan hal yang luar biasa Dianggap sebagai bagian dari kenakalan dalam demokrasi Karena itu, kalau buat saya, ekspresi-ekspresi tidak usah direspon dengan kemarahan Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPR RI, Paisol Riza menilai, olokan nama gedung DPR atau MPR di Google Maps sebagai bentuk perhatian dari publik Menurutnya, DPR justru harus khawatir jika tidak ada perhatian dari publik Justru kalau tidak ada perhatian publik kepada DPR, itu yang kita khawatirkan Apapun penilaian mereka, itu berarti bahwa apapun yang dilakukan DPR menjadi perhatian Baik dan buruk kita kembalikan kepada masing-masing Mungkin sebagian teman-teman di DPR merasa bahwa itu, olokan itu semacam konten terhadap lembaga negara Tapi buat saya pribadi, ini bagus Karena menjadi semacam peningatan bahwa janganlah gedung dan kelembagaan seperti itu tidak bermanfaat Atau justru melawan kehendak publik Saya pernah ada di posisi itu Dimana melihat banyak sekali produk DPR waktu itu dianggap tidak mewakili kepentingan publik Tapi hari ini ada cukup banyak perdebatan Diskusi yang juga melibatkan publik apa yang menjadi keputusan di DPR Orang bercandakan berarti sayang daripada dimusuhi dan dimaki